Sementara itu, pemirsa ribuan pekerja rumah tangga di seluruh Portugal pada Sabtu 26 September turun ke jalan, menuntut upah yang lebih tinggi. Mereka juga menuntut lebih banyak tindakan pemerintah untuk melindungi pekerjaan yang terancam oleh pandemi virus corona. Selama protes damai yang diselenggarakan oleh Serikat Pekerja Terbesar Portugal, CGTP, para pekerja yang mengenakan masker dan menjaga jarak yang aman, mendesak pemerintah sosialis negara itu untuk menaikkan upah minimum nasional menjadi 850 euro dari 635 euro saat ini, yang mana merupakan yang terendah di Eropa Barat. Menurut data terbaru, pengangkuran di Portugal pada Agustus naik di atas 400 ribu dan naik lebih dari sepertiga pada periode yang sama tahun lalu. Di wilayah Algarve Selatan yang sangat bergantung pada pariwisata, jumlah orang yang terdaftar sebagai pengangkuran pada bulan Agustus melonjak 177 persen dibanding tahun lalu. Pemerintah yang dipimpin oleh Perdana Menteri Antonio Costa telah memperkenalkan beberapa langkah untuk membantu bisnis mengatasi pandemi virus corona, termasuk pinjaman yang didukung negara dan menunda beberapa pembayaran pajak. Pemerintah juga memperkenalkan skema cuti yang memungkinkan perusahaan untuk menangkuhkan sementara pekerjaan atau mengurangi jam kerja alih-alih memecat pekerja. Tetapi mereka yang berada di protes hari Sabtu percaya bahwa tindakan tersebut tidak cukup. Dari Lisbon, Portugal, Kontributor Nusantara TV melaporkan.